Pemirsa dua pasangan calon sudah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dan wakil presiden. Sebagai calon yang akan berlaga, mereka wajib melaporkan harta kekayaan mereka ke KPK. Ya, pemirsa berdasarkan laman resmi KPK, Jokowi tercatat mendaftarkan laporan harta kekayaan pada 31 Desember 2014. Saat itu, Presiden Jokowi tercatat memiliki harta kekayaan Rp31,87 miliar dan Rp30 ribu dolar AS. Namun, Jokowi tercatat memiliki hutang Rp1,8 miliar. Sementara itu, Kiai Haji Ma'ruf Amin terakhir melaporkan harta kekayaan pada 10 Mei 2001. Saat itu, kekayaan Ma'ruf Amin Rp571 juta dan memiliki hutang Rp143,7 juta. Dan di kubu penantang calon presiden, Prabowo Subianto memiliki harta kekayaan sebesar Rp1,67 triliun dan Rp7,503,134 dolar AS. Sementara cawapresnya, Sandiaga Uno per September 2016 memiliki harta kekayaan Rp3,8 triliun. Terima kasih.